Hai Hei Halo semuanya kembali lagi bersama dengan aku di channel simon 1010 dan kali kita bakal lanjutin lagi main game Minecraft survival di server Viva SMP lagi oh ya teman-teman jadi hari ini kita bakal lanjutin lagi main survival di Viva SMP lagi dan ya tadi itu aku iseng-iseng lubangin ini lubangin ininya sungainya jadi ini aku belum lubangin semua aku baru coba-coba ini lubangin dan ternyata aku enggak terlalu suka ya soalnya itu kalau berlembang kayak gini itu nggak bisa dikasih kayak ini nih kayak rempah-rempah laut kayak gini nih itu nggak bisa dikasih rempah kalau berlembang gini ya kecuali rempah laut yang ini nih yang bisa panjang segini rempah laut yang segini itu baru bisa nah tapi kalau rempah-rempah yang gini itu nggak mungkin bisa lah kalau ini berlembang kayak gini jadi mungkin aku bakal tutupin lagi aja deh eh few moments later nah oke jadi sekarang ini ini sungainya udah gambar seperti semula udah nggak ada lubangnya nih dan ini aku udah nambahin rempah mungkin aku bisa nambahin ini lagi rempah laut lagi di sebelah sini-sini kita taruh random-random dan di sebelah sini aku juga udah nambahin ini pohon ting-ting pohon sakura ya dan yang mungkin untuk episode hari ini aku bakalan pindah best kenapa aku harus pindah best soalnya ini besku mungkin aku bakal jadiin sob di legend 3 ya bukan cuma besku tapi di legend 3 seluruh legend 3 bakal jadi sob dan kita semua bakalan pindah menuju ke tempat lain jadi di semua region itu bakal jadi in sob dan kita bakalan berpencar mencari tempat-tempat tersendiri gitu ya jadi kita bisa bikin-bikin sesuai keinginan kita karena soalnya kalau di di base region-region gitu kita mesti bikin sesuai tema gitu ya nah ini legend 3 temanya itu kayaknya underground gitu ya jadi ini aku aku bikin underground gitu ya mungkin aku bakalan pindah best soalnya aku bakal bikin itu di luar tema aku pengennya itu tempatnya yang deket sama villager gitu ya aku pengen tempat yang deket villager gitu biar kalau mau bikin itu villager breeder gitu kita nggak perlu itu apa itu repot-repot bolak-balik lewat nether gitu ya jadi sekarang ini mungkin aku bakal ambil bahan-bahan yang aku perluin buat pindah tempat Oh mungkin ini interchase nya aku bawa aja dah ya masih ada selfie kosong kita bakal ambil oh ada mending lumayan ini mending nya kita bawa terus Dragon head aku bawa dah ya mungkin ini aja dulu untuk sekarang ini aku nggak butuh banyak-banyak barang dulu Oh ya enaknya si ucing ini juga atau enggak ya tapi kalau aku terbang si ucing nggak bakal bisa ngikutin soalnya dia itu jalan di darat gitu ya jadi mungkin ucing kamu aku tinggal untuk sementara dulu di sini ya mungkin nanti aku bakal hubungin pakai portal di nether gitu hubungin dari portal dari base ku menuju ke base region 3 soalnya aku nggak bisa bikin portal di sini nih kemarin aku udah coba itu aku bikin portal sini dan pas aku masuk dia menuju ke portal region 3 jadi mungkin aku bakal bikin portal masuk ke region 3 aja nanti ya dan sekarang mungkin aku bakal menuju ke arah not sana dan Oke jadi sekarang kita bakal langsung aja menuju ke arah not sana ya Oke kita langsung aja terbang menuju ke atas sambil melihat dia pemandangannya Oh ada kapal ini udah aku ini udah udah diambil tuh udah diambil sama orang jadi kita bakal lanjutin aja ke arah not Oke semoga aja ini fireworknya cukup ya buat menuju ke arah sana soalnya aku cuma nyediakan 2 setek gitu Oh ada ini igloo nih mungkin aku bakal coba masuk ke igloo nya Oh kenapa ini snownya terbang snownya bisa terbang gini loh aku bisa sembunyi di dalam sini tuh tuh ya kita bakal masuk ke dalam igloo Oh iya aku lupa balbet dong Oh cap aku lupa balbet Oh lumayan matepad Oke selamat pagi dan kita bakal lanjutin nanti perjalanan kita menuju nah ke arah sana buat mencari itu fletzer selamat pagi dan kita bakal selamat pagi dan kita bakal oh di sebelah sini ada ini kapal ini sipurek ini namanya kalau nggak salah nah mungkin kita bakal musik kesini dulu buat lihat-lihat apakah ada barang-barang yang ya kenapa mau jadi S disini eh kenapa mau jadi S oke aku bakal pakai ek aja kalau gitu ini ada jas dan kita coba lihat disini oh lumayan ini emerald nya buat tokor-tokor di fletzer tokor-tokor bareng di fletzer gitu emerald nya kalau nemu mending gitu kan enak dia keren banget eh ini tempatnya keren banget nih tinggi-tinggi kayak gini tuh tinggi-tinggi terus ini ada kayak skyblock gitu tuh wah keren-keren nih mungkin aku bakal sini aja tapi ini bayangnya ini savana ini ya ya ini bayangnya ini savana sama ini disini tuh disop gitu ya mungkin bisa bikin di sebelah sana sih rumah kayak di atas itu menggantung gitu Oh ini ada ini di sini ada librarian kita coba lihat ini berikutnya ah kalau kerempur mana nih satu lagi tadi Oh ini di belakang ah kenapa kerempur leper semua gitu ya kita coba lihat-lihat dulu aku nggak mau merusakkan tempat ini soalnya ini bakal saya di tempat tinggalkun disini ya ini tempatnya keren sih ini ada kayak tinggi gitu ada ituan tinggi apa itu namanya ya ah iya tebing-tebing tinggi gitu tuh santu aja tebing tinggi juga gitu tuh ini tuh tempatnya keren gitu tuh sebelah sini nih sebelah sini juga keren nih ya silau 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 nah kayak gini tuh pakai shader juga tambah keren tuh hahaha ya mungkin kita bisa cari satu village lagi buat diambil itu nya dan mungkin kita bakal tidur sebelah sini sambil nunggu ini malam aku mungkin bakal tidur di sebelah sini aja kali dirumahnya villager ya kita numpang tidur sebentar soalnya kita belum punya rumah kita ngempang sini nih pelajar apa nih atau kerapeur Oh mungkin aku bisa bikin portalnya itu udah udah kalau bisa Oh ini pagi oke di tidur dulu bantah Wah ya udah tidur duluan coi oke kita bakal coba masuk semoga aja sih ini eh bener untuk jaga-jaga aku bakal simpan koordinatnya terus di sebelah sini kita bakal coba masuk dan ya 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 oke 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 ternyata portalnya malah terhubung ke portal orang lain ini portal siapa nih ditutup tak berguna dan ya ini terhubung ke sini nah kalau ini aku mansilin gak apa-apa ya wah ini apaan kenapa ini ada kapal banyak banget di sebelah sini nih tuh ada kapal banyak banget di sebelah sini nih buat apa coba di kapal banyak banget di sebelah sini nih Oke jadi sekarang ini mungkin kita bakal bakal cari tempat lain aja yang agak lebih jauh dari sini soalnya tempat Allah itu terhubung sama portal orang lain Joy jadi mungkin kita bakal cari aja lagi ini kita cari lagi itunya jeletsnya if you moment late ya pokoknya dari sebarang ini kita udah menemukan selesai lagi jauh dan tempatnya ini lumayan keren ya ini ini ada kayak bukit-bukitnya gitu jadi aku bisa bikin-bikin di bukit-bukit gitu disini nih ada banyak banget bukitnya coy nah dan ini faru aku sekarang tinggal empat ya mungkin kita bakal tinggal aja disini ini lumayan bagus sih lumayan keren karena juga ada bukit-bukit disitu juga ada bukit-bukit gitu kan dan disini kita bakal lihat-lihat Oh ya di sini itu koordinatnya itu 1500 terus itu Z-nya 15.000 jauh banget ya sampai 15.000 gitu loh Nah kita coba lihat sini Apakah ada farmer Oh ini mungkin farmer Oh yoi ini farmer Wow murah nih 19 with 17 Oh murah nih mungkin aku bisa selamatin nih farmer dari kematian kita bakal taruh disini Nah untuk sementara kamu cek itu dulu kita bakal tutupin pakai janggulbud pakai gini ini aku bakal bikin disini disini juga ada banyak binatang ternak nih ini ada domba ya terus ada babi ada sapi juga ada terus ayam ada nggak ya Oh ada revin juga Oh lumayan nih lumayan keren disini nih jadi mungkin ini bakal jadiin tempat tinggalku yang baru coy kita bakal coba lihat ini portalnya nih Apakah terhubung sama portal yang lain Nah kita coba lihat apakah ini terhubung terhubung sama portal di tempat lain atau enggak semoga aja sih Enggak ya pasti ini enggak terhubung nih kalau lama gini nih ini enggak terhubung sama portal lain yoi sip 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 mantap 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 tuh lavanya baru turun tuh berarti tempat ini belum dijelajahi sama orang tuh lavanya baru turun semua lavanya tempat ini belum dijelajahi sama seseorang kita coba lihat koordinatnya 200.900 lumayan deket sama tes jadi mungkin nanti aku bakal hubungin sama tes ya jadi mungkin cukup sampai disini aja dulu video hari ini ini aku udah nemuin tempat buat tinggal tempat tinggal kurang baru jadi mungkin di next episode aku bakal bikin rumahnya gitu ya soalnya nih aku udah nemu tempatnya jadi tinggal bikin rumahnya sama bangunan-bangunan yang lain gitu kan ya mungkin cukup sampai disini dulu untuk videoku hari ini jangan lupa untuk tinggalkan like comment share and hit subscribe button ya dan jangan lupa juga buat follow Instagram Viva SMB link ya udah aku taruh di deskripsi ya jadi jangan lupa untuk follow 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 ya sampai nobody guys not like this hit exercising AND GOODS BYE